Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video tutorial kali ini Saya akan berbagi tentang Bagaimana cara kita menjaga dokumen kita Atau menjaga file Microsoft Word kita Supaya tidak dicuri, tidak diambil orang lain Supaya tidak bisa digandakan juga oleh orang lain Nah langkahnya kita bisa melakukan teknik ini Yaitu kita memanfaatkan fitur watermark ya Dimana watermark itu adalah tanda air Yang biasanya pada suatu dokumen Watermark yang ada pada dokumen Dibuat bertujuan ya Untuk melindungi dokumen dari aksi penyalinan Tanpa izin ataupun pelagiasi Itu teman-teman ya Sebelum kita lanjut Saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan video-video menarik lainnya Nah disini saya memiliki data seperti ini Ini data penting menurut saya teman-teman ya Ini ada bab 1 dan semuanya itu Jadi saya tidak ingin data saya diambil orang lain Di otak adik ataupun di coffee Ataupun di perbanyak orang lain ya Langkahnya saya menggunakan watermark ya Oke kita buka bab 2 Misalnya contoh saja teman-teman ya Oke akan tampil seperti ini teman-teman ya Nah ini kan masih belum ada watermarknya teman-teman ya Jadi datanya masih bisa digandakan Ataupun diperbanyak orang lain ya Oke Nah langkahnya bagaimana supaya data kita aman Supaya tidak digandakan Atau orang lain melakukan pelagiasi terhadap data kita Langkahnya adalah kita membuat watermark ya Teman-teman bisa pilih Kalau di office 2016 atau 2016 itu pilih di tab design Atau menu design Kemudian arahkan mouse-nya di background Yang ini teman-teman ya Kemudian pilih watermark Oke akan tampil seperti ini Jadi ini teman-teman bisa pilih Ya confidential Ini untuk draftnya ya Download copy atau tampilannya seperti ini Tinggal dipilih saja Misalnya saya pilih yang ini ya Oke Nah akan tampil seperti ini Itu ya Jadi langsung jadi ya Jadi watermarknya tidak merusak Atau mengganggu tulisan yang ada Karena dia berada di paling akhir Atau kayak tanda air gitu ya Atau kayak tanda cap Nah sekarang bagaimana kalau kita membuat Watermark itu sesuai dengan selera kita Ataupun tulisan yang kita inginkan Oke kita hilangkan dulu watermarknya Misalnya saya remote Yang ini ya Oke kita buat lagi Nah teman-teman bisa pilih custom watermark Oke Nah disini nanti teman-teman bisa pilih text watermark Tinggal dipilih saja disini Ini diganti tulisan asap ini Dilarang Misalnya teman-teman Ini contoh saja teman-teman ya Ini bisa diganti fontnya Pakai time you roman Atau apa Setelah teman-teman nanti ya Oke setelah itu Ini untuk size-nya Ukuran tulisannya ya Kita pilih saja Ini yang diagonal Berarti kayak tadi ya Miring begini Tid gitu ya Oke Kita klik Oke Nah ini Tulisannya ini Dilarang Menggandakan Oke kita besarkan tulisannya Pilih custom lagi Ini kita besarkan Size-nya ya Kita pilih 44 misalnya Oke Masih kurang besar Kita besarkan lagi Bisa kita pilih 72 ya Kita oke Nah Dia sudah Besar teman-teman ya Ini Dilarang menggandakan Atau kita pakai Tulisan besar 60 Terlalu besar ya Kita kecilkan teman-teman Tergantung selera teman-teman Nanti ya Mau yang besar Mau yang kecil Tinggal diatur saja nanti ya Oke Nah ini Atau kita mau ganti Model Tampilan dari watermarknya Kita buat dia lurus Atau sejajar ya Oke kita pilih ini Nanti tinggal dipilih saja Horizontal Yang ini Oke Kalau warnanya Tinggal dipilih saja teman-teman Ini Misal warna Ini misalnya Ini kita Supaya dia transparan ya Kita coba Walaupun kita belum jendang ya Nah dia akan tebal Seperti ini Supaya dia kelihatan Lebih transparan Kita pilih yang tadi Teman-teman ya Nah seperti itu Nah sekarang bagaimana Kalau di office 2007 Caranya sama teman-teman ya Tapi hanya beda Di tempat menunya saja 2007 Oke tampil seperti ini Kemudian teman-teman bisa pilih Pack layout Ya Kalau di 2016 Tadi itu dia Di tab design Yang ini ya Watermark Nah kalau di 2007 Di pack layout ya Pilih ini Watermark Ya tinggal dipilih saja nanti Seperti ini Text Ya nanti diganti asapnya ya Pake apa Terserah teman-teman ya Download copy Atau draft Original Terserah Nanti teman-teman ya Atau sebagai sampel Nanti oh ini masih draft Atau masih belum finish Bisa juga Bisa kita pakai draft Oke Nah seperti ini Dia akan dibuat Seperti ini teman-teman ya Itu kalau di office 2007 Nah sekarang bagaimana Kalau office nya 2010 Kita buka Di office 2010 Dia sama dengan 2007 ya Nanti di pack layout Yang ini Pilih Yang ini Pack background Pilih watermark Sama kayak tadi ya Ya tinggal dipilih saja Teman-teman ya Ini Urgent misalnya Nah dia akan tampil Seperti ini Itu langkahnya teman-teman ya Bagaimana kita menampilkan Ataupun Membuat Watermark Atau tanda air ya Sekarang bagaimana Kita menghapusnya Untuk menghapusnya Sangat mudah ya teman-teman Tinggal pilih watermark Kemudian pilih Remote watermark Seperti itu Nah dia akan hilang Munculkan lagi Pilih yang ini Misalnya Donut copy Nah dia akan muncul Seperti ini Oke teman-teman Sekiranya itu ya Video tutorial Bagaimana cara kita Menjaga data kita Supaya data kita Aman dari penyalinan Tanpa izin Ataupun pelagiasi Dan saya beritahukan Bagi teman-teman yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa klik subscribe Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan video-video Menarik lainnya Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati